Pahlawan dan Kaisar Jilid 31. Utara Kota Tali, sekitar 50 li dari sebuah tanjakan luas. Pemandangan indah nandamai di sana sungguh menggoyang hati siapapun menikmatinya cukup lama. Tanah persawahan terbentang sungguh luas seakan menyatu dengan langit. Suara kecauan burung pagi terdengar sangat hangat dan berirama menari di hati pendengarnya. Luas tanah hamparan hijau di sini mungkin lebih dari 20 li persegi. Di tengahnya terdapat sebuah rumah bertingkat 2 yang berukuran biasa saja, terlihat cukup terurus dan terlihat damai. Hanya sekitar beberapa puluh kaki di pintu gerbang kecil, tertanam dua buah pohon yang tingginya menjulang dan hampir mencapai langit terlihat. Dua pohon yang sepertinya sengaja ditanam secara haras on to menghadap depan gapura rumah. Di sini terlihat seseorang tidur-tiduran di atas kain kulit yang diikat dengan tali kencang di kedua belah batang pohon. Seorang pemudalah yang sedang tidur-tiduran di sana. Umur pemuda terlihat mungkin hanya 30 tahun saja. Wajahnya tenang dan berharisma, rambutnya diikatkan ke atas membuat wajahnya terlihat berharisma sekali. Sambil memegang sebuah buku yang cukup tebal, dia membaca dengan cukup serius. Cuan muda. Sahut suara seorang tua yang membuyarkan konsentrasinya ke buku sambil menghampirinya dengan tenang. Ada apa? Kamu ingin memintaku meninggalkan tempat ini? Tanya pemuda yang tidur-tiduran dengan tidak acuh. Tadi sudah kubunuh empat orang pendekar di sini. Hamba kira mereka pasti datang kembali, tutur seorang tua. Orang tua di sini tiada lain adalah Gao Jensen, pengawal mengyangcu sebelumnya. Daerah utara beberapa puluh kaki dari rumput pendek memang terlihat cukup kacau, ada yang terkoyak serta sebahagian terlihat tetesan darah cukup banyak di daerah ini. Perampok biasa saja. Untuk apa ditakutkan sahut pemuda ini acuh tidak acuh tanpa melihat ke arah Gao? Hamba merasa mereka bukanlah perampok biasa. Hamba sangat yakin, terutama kesemuanya seperti menguasai jurus tapak Buddha Rulai, jawab Gao dengan sungguh-sungguh. Pak tua Gao. Mengapa terlihat Anda sangat berkhawatir segala tanya pria ini seraya bangkit? Terlihat dia tidak begitu senang. Hamba. Hamba takut dapat mengganggu ketenangan cuan muda, sahut Gao sambil terkejut, dia tidak berani menatap orang muda yang kelihatan sangat berpengaruh tersebut. Tetapi pria, hanya menatap ke langit. Dia angsurkan bukunya ke samping sebentar sambil terdengar menghela nafas. Takdir langit susah diketahui. Sepertinya pesan itu tidak berguna sama sekali. Gao Jianshen yang melihat tingkah cuan mudanya, tidak mengerti. Tetapi dia tidak berani menanyainya apapun. Sudahlah, kamu pergi dahulu. Jaga di utara Wisma dan jangan biarkan mereka masuk saja. Sepertinya diagram Pakua tidak berguna bagi begundal-begundal seperti mereka. Tutur pemuda sambil mengambil bukunya kembali untuk dibaca. Gao kali ini tidak berani membantah perkataan pemuda lagi. Dia mengangsurkan dirinya ke dalam Wisma sebentar. Setelah dia keluar, dia telah membawa sebatang pedang panjang. Sambil memberi hormat dalam, dia menuruti perintah cuan mudanya. Berhati-hatilah, sahut pemuda yang masih tetap menatap bukunya dengan serius. Gao terlihat tersenyum riang karena merasakan bahwa majikannya ini mengkhawatirkan dirinya. Dia menjawab pendek dan memberi hormat. Kemudian berjalan ke arah utara sambil waz-waz. Di dalam pikirannya dia merasa sedikit aneh dengan tindakan cuan mudanya ini. Cuan muda sepertinya tidak peduli akan nyawanya sendiri. Sungguh aneh sekali, meski dia tahu bahwa lawan yang bakal datang kemampuannya sungguh tinggi. Enam pesilat tadinya, bukan datang dengan tujuan membunuh. Karena hanya mendesak akan masuk dan menjarah Wisma yang kelihatan bagus, karena menurut mereka pasti ada harta tersimpan di dalamnya. Setelah empat orang kebunuh, pasti pimpinan mereka bakal sampai saat kedua orang menyampaikan pesan. Begitulah pemikiran Gao Jianshan tersebut sambil waz-waz berjalan melewati diagram pakwa yang terjelma dari rumput tinggi serta susunan batu besar saja. Tetapi baru berjalan beberapa puluh kaki ke depan, dia tergembira sesaat. Dia melihat seorang wanita sedang menuju ke tempatnya. Dengan berjalan kaki didampingi kuda yang berwarna merah tua, wanita muda ini menyapanya. Pak tua, apa kabarnya? Gao Jianshan gembira tidak kepalang. Dia berjalan cepat menuju ke arah nona yang sangat cantik terlihat. Setelah dekat, dia gembira sekali. Nona di depannya, berpostur sedang dan semampai. Wajahnya cerah dan putih, kedua bola matanya terlihat indah. Hidungnya mancung, disertai dengan bibir tipis yang sangat menggoda hati. Nona ini bukanlah nona sembarang, wajahnya terlihat sangatlah cantik dan agung sekali. Dia memakai baju berwarna biru tua, dengan pisau tersarung yang terbelit di pinggang. Baik nona. Tetapi sekarang sepertinya kedatangan nona cukup bermanfaat, sahut orang tua dengan wajah yang berubah serius. Ada perihal apa? Bagaimana dengan kakak seperguruanku terkejut juga nona cantik ini melihat wajah Gao yang berubah cepat. Gao dengan tangkas menceritakan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Dia memberikan semua keterangan seperlunya kepada nona cantik tersebut. Begitulah kira-kira. Dan cuan muda sepertinya tidak peduli akan segala urusan demikian. Nona cantik terlihat berpikir sebentar. Kepalanya tunduk mengamati rumput di kakinya beberapa saat. Tetapi belum sempat dia mengangkat kepalanya, dia sudah merasakan hawa yang mendatangi tempat tersebut. Gao juga merasakan hal yang sama, mereka segera melihat sambil menggerakkan tubuh mereka cepat. Sepertinya kali ini keadaan bisa runyam, tutur Gao Janshan yang terlihat mengerutkan alisnya. Nona cantik tersenyum penuh arti memandang ke depan. Tidak kelihatan dirinya takut atau merasa khawatir terhadap sesuatu hal apapun. Benar saja. Perkiraan buruk menjadi kenyataan. Setelah enam pendekar tadinya yang sempat datang kemari, maka dua orang berhasil meloloskan diri. Dua orang ini tentu melapor secepatnya ke markas mereka. Tidak perlu waktu tiga jam, cukup banyak orang terasa sudah hadir di sana. Tetapi di antara belasan orang yang datang, sepertinya hanya tiga orang yang berdiri mentreng di sana. Mungkin ketiga orang ini adalah termasuk pimpinan menyerbu ke tanah damai tersebut. Tiga orang memang tidaklah dikenali baik oleh Gao maupun nonanan cantik ini. Seorang tua berambut putih dan terlihat gagah berdiri di tengah. Di samping kirinya adalah seorang paruh baya dengan kumis yang panjang menghias. Sedangkan di samping kanannya adalah seorang wanita paruh baya yang masih terlihat cukup cantik meski di usianya yang memasuki uzur. Nona cantik menyenter matanya ke segala arah memandang ke semuanya. Memang tidak satupun orang dikenalinya. Tetapi ketika dia berhenti melihat ke arah wanita usia paruh baya, dia terlihat heran meski tidak begitu ditunjukkan melalui wajahnya. Orang ini mirip dengan seseorang, begitulah pemikirannya saat itu. Nona, Anda dari mana kemari tadinya tanya Gao dengan berbisik sambil berjalan ke depan. Tali. Dengan begitu kemungkinan mereka bukan dari tali. Jika tidak, tidak mungkin saat sampainya Nona cukup bersamaan dengan mereka dan Nona sama sekali tidak pernah merasakan kehadiran mereka sedikitpun, jawab Gao. Nona cantik ini hanya mengangguk saja. Dia kembali menatap ke arah lawan di depannya. Orang tua itulah yang membunuh saudara kita, tiba-tiba terdengar teriakan seseorang sambil menunjuk ke arah Gao Jianshen. Gao mengenali orang ini, dialah yang lolos tadinya dari pertarungan hebat sekitar beberapa jam yang lalu. Orang tua ini bernama Gao Jianshen. Dia adalah seekor anjing keluarga Meng. Herannya, kenapa dia bisa di sini tanya orang yang tidak kalah tuanya dengan Gao yang berdiri di tengah? Wajahnya terlihat bengis, semua kata-katanya sungguh merindingkan bulu keduk orang. Bukan. Dia bukan anjing keluarga Meng. Dia hanya metu-metu saja, jawab orang paruh baya di sampingnya. Gao tidak tersinggung meski dimaki dalam kata-kata yang kasar. Dia menatap depan seakan tidak pernah terpengaruh sedikitpun. Orang tua, katakanlah siapa orang yang memintamu memata-matai mengyangcu, maka kau ku bebaskan sekarang bersama nona cilik nan cantik ini, tutur orang tua dengan tersenyum sinis. Gao tidak pernah menjawab pertanyaan lawannya. Gao memiliki sikap yang sesungguhnya cukup keras kepala dari dahulu. Dia tidak pernah menjawab pertanyaan orang yang dirasakannya tidaklah perlu dijawab sama sekali. Tetapi nona cantik di sampingnya berpikiran lain, dia akhirnya mengejek orang tua di depannya. Hai orang tua. Kamu sendiri jelas lebih tua, kenapa kamu malah memanggilnya orang tua? Oya, aku sudah lupa. Ternyata sebelah matamu buta itu mempengaruhi penglihatanmu terhadap jagad. Maklum. Bukan main marahnya orang tua di depan. Kunisnya sempat berdiri sesaat. Mukanya memerah dan matanya melotot melihat nona cantik ini. Dia ingin sekali langsung turun tangan untuk membunuh nona cantik yang kelihatannya betul kurang ajar. Gao Jianshan sangatlah berkhawatir terhadap ejekan kata-kata nona cantik ini. Dia mengerutkan alisnya memandang nona. Semua hal hari ini adalah gaut tua ini penyebabnya. Janganlah mencari orang lain yang tidak ada hubungannya. Orang tua buta sebelah matanya tentu adalah Chen Yang. Dia kali ini memimpin pasukan dengan tujuan menghabisi Gao. Dia tidak tahu menahu siapa yang sesungguhnya bertempat tinggal di sini. Menurutnya, dengan kemampuan kedua temannya yaitu Xia Ru Jian dan Wu San Yang tentu sudah bisa menghabisi seorang Gao. Di sini tidak disangkanya malah muncul seorang gadis yang sekiranya berumur tahun 2020-an saja berani mengejeknya sedemikian parah. Dengan akal yang masih cukup sehat, Chen Yang tidak menyerangnya dahulu. Sebab diketahui jika ada seorang nona kecil saja berani berbicara begitu kurang ajar, maka setidaknya dia memiliki pegangan yang cukup baik. Tetapi wanita paruh baya di sampingnya segera maju ke depan. Sambil menatap buas ke arah nona cantik, dia berkata, Biarkan nona cantik ini bermain-main sejenak denganku. Akanku tunjukkan sebenarnya seberapa bahaya kita bertiga. Setelah selesai Wu San Yang berkata-kata, dia melaju pesat ke arah nona cantik. Dengan ancang-ancang tamparan segera dia melesat cepat untuk menampar nona cantik yang dinilainya sangat kurang ajar. Nona cantik ini tidaklah terlihat takut sebab gerakan lawan yang cepat sekali. Dia menarik kakinya ke belakang dengan cepat sekali satu langkah. Dan dengan ancang-ancang jari dia hendak menyerang ke depan. Tetapi, tamparan Wu San Yang bukanlah jurus mudah. Dia mengalirkan energi berbahaya pemusnah raga tingkat tinggi di dalamnya. Meski terlihat dia enggan memperkuat serangan, tetapi jelas bahwa tamparan tangan Wu San Yang berniat mengambil jiwa lawannya secara langsung. Hanya sejenak saja pergerakan nyonya Wu atau nyonya Yelu ini. Mungkin hanya seperti kedipan matu biasa, telapak tamparannya telah menuju ke wajah nona cantik. Plak! Suara tamparan terdengar sangat jelas sekali. Wu San Yang yang bergerak menampar tidak pernah merasa heran sebab dia tahu lawannya telah terserang. Namun, seumur hidupnya dia tidak pernah seheran sekarang. Tangannya terasa pegal, kesemutan dan gemetar. Dia memang menampar sesuatu benda yang tidaklah keras. Tetapi sama sekali bukan wajah nona cantik ini. Kesemua pendekar di sana tiada yang tidak merasa heran melihat serangan Wu San Yang sebenarnya gagal total. Yang ditamparnya adalah sebuah sandal, sandal terbuat dari kulit dan ternyata adalah berasal dari sebelah kanan kaki seseorang. Nona cantik sangat bergembira ketika dia melihat sebuah sandal sudah jatuh ke tanah dan dalam keadaan robek kepalanya akibat tamparan tangan Wu San Yang. Siapa? Hanya orang licik saja yang bermain sembunyi-sembunyi terdengar salah satu anak buah chain yang berteriak keras ke depan. Tetapi, seiring suaranya berhenti. Seperti sesuatu benda kontan menamparnya kuat. Orang ini sialnya terpental jauh sekali dan dengan sebelah wajahnya menyeret rumput. Beberapa giginya bahkan tercopot keluar diikuti dengan teriakan dan muntah darah hebat. Chan Yang dan kawan-kawannya sangatlah terkejut melihat pemandangan yang luar biasa terjadi dalam saat sekejap. Ternyata yang mementalkan orang berteriak itu juga adalah sebelah sandal lainnya. Hanya chain, mu dan ksia rujian tiga orang dari pihak lawan yang tahu dari mana sesungguhnya sandal itu berasal. Dari jarak hampir 200 kaki, mereka melihat dua buah pohon yang menjulang sangat tinggi. Mereka bertiga tahu bahwa di sana terdapat seorang yang sangat tinggi kemampuan silatnya. Tentu tanpa banyak berkata-kata, ketiganya beranjak pesat ke depan bagaikan kilat. Bahkan gao maupun nona cantik tidak berhasil mencegah ketiganya. Dan tanpa perlu waktu yang lama pula, ketiganya telah sampai di hadapan pemuda yang sedang tidur-tiduran santai sambil membaca sebuah buku tebal. Tahu bahwa ketiganya sampai, pemuda sama sekali tidak bergerak. Melainkan tetap serius membaca buku yang dipegang sejak tadinya. Ketiga orang ini tiada yang tidak terkejut sama sekali. Orang di depannya mungkin hanya seorang pemuda yang berusia tahun 1930-an. Wajahnya sangat tenang luar biasa, agung dan terlihat. Sangat santai. Rambut diikat ke belakang dan agak berwarna hitam kecoklatan. Dia memakai jubah panjang musim semi yang berwarna merah gelap. Tapa kakinya sekarang sedang telanjang sebab kedua sandalnya jelas sudah terbang jauh sekali. Tidak lama, Gao dan nona cantik telah sampai. Gao segera beranjak ke depan dengan wajah yang penuh penyesalan menyampaikan maafnya kepada pemuda. Maafkan aku tuan muda. Aku tidak sanggup menghalangi mereka semua. Sudahlah. Tidak perlu terlalu merendah paktua Gao. Ini bukanlah kesalahan Anda. Gao Janshan terlihat sekilas memberi hormat dalam kepadanya. Segera orang ini memandang ke arah nona cantik sambil tersenyum. Adik Z. Kamu tidak apa-apa? Tidak. Terima kasih atas perhatian kakak. Kakak seperguruan, nona cantik ini tertunduk sambil tersenyum malu. Pemuda langsung melihat ke arah wanita paruh baya yang adalah Wu Sanyang. Dia mengerutkan dahinya sebentar, kemudian berkata dengan pelan dan agung. Daulu. Kamu berupaya mendapatkan ilmu pemusnah raga, tetapi setelah mendapatkannya ternyata malah tidak ada gunanya. Kamu mengorbankan Yuan Xufen, puterimu sendiri. Terakhir meninggalkan keluarga dan menjadi pengkhianat bagi bangsamu sejak kamu ikuti Liao. Sekarang semua ilmumu ibarat hanya sebatas sandal saja. Betul sangat disayangkan seluruh upayamu berpuluh tahun. Wu Sanyang tentu sangat tersinggung sekali. Dia diam dan menunduk tanpa bisa menjawab sebab dia tahu bahwa lawan yang berusia muda sekali ini bukanlah orang biasa-biasa. Sementara itu, Chen yang segera ingin menanyainya. Namun keburu si pemuda duluan mengajukan beberapa kata-kata kepadanya dengan sinis. Kamu, seorang tabib hebat, sayangnya terobsesi sedemikian parahnya. Kamu ingin merebut kedua bola Matthew Yuan Xufen. Tuhan Maha Adil, dan terakhir Anda harus kehilangan sebelah Matthew saja. Sungguh sangat menguntungkan dirimu. Dan kamu, Xiarujian. Kamu adalah seorang general hebat semasa dinasti Zhou akhir sampai pengabdianmu kepada Sang. Namun, kamu tetap serakah. Menginginkan segala hal, dan mengatakan bahwa kesemuanya adalah demi balas dendam terhadap kakak angkat pertamamu. Betapa memalukannya dirimu. Xiarujian tidak sanggup berkata-kata apapun. Sebab apa hal yang sekarang berada di hatinya, disebutkan dengan baik oleh pemuda ini. Beberapa hari ini aku cukup sibuk membaca bukuku. Dan setiap lembaran ku buka, maka setiap saat juga ku nantikan orang yang harus ku temui. Sayang, orang yang ingin ku temui bukanlah. Kalian semua. Aku meminta kalian untuk enyahlah segera, tutur pemuda yang terlihat sedikit sombong dan membuka kembali bukunya. Huh. Hanya sepasang sandal. Menakuti siapa bentak Chen yang sebentar. Pemuda yang terasa tidak nyaman akan bentakan barusan, segera menoleh. Anehnya, dia tidaklah marah. Melainkan tersenyum, dan berkata. Aku lupa sesuatu hal. Dua puluh tiga tahun yang lalu Anda masih seorang tabib. Di Danau Dangting, kamu nyaris terbunuh oleh Yuan Ksuven. Kamu tahu, setelah jatuh ke Danau Wapa yang pertama dilakukan Yuan Ksuven. Sebenarnya, mengenang kembali kejadian yang cukup tragis bagi Chen yang memang membuatnya marah. Namun, dia tetap menahan emosinya sedemikian baik. Chen tidak menjawab, karena bagaimanapun dia tahu bahwa pemuda pasti akan melanjutkan kata-katanya. Yuan Ksuven segera meminta orang lain di sekitar sana terutama nelayan yang jago berenang untuk menolongmu. Dan setelah kamu diangkat, kamu masih pingsan. Yuan Ksuven memberikan pertolongan dengan membalut luka di matamu, namun terakhir gadis itu menyesal luar biasa karena ternyata matamu sudah tidak dapat ditolong. Dia mengeluarkan lima tael emas meminta nelayan danau itu untuk menjagamu sampai diri musyuman, tutur pemuda sambil menatap langit untuk mengenang. Yuan Ksuven teriak Chen yang dengan marah sekali. Matanya yang sudah buta memang masih berada di tempatnya, namun sinar hitam layaknya dimiliki setiap manusia sudah menghilang menjadi putih keabu-abuan. Saat itu, orang sepertimu baru berumur berapa? Kau tahu apa? Teriak Chen yang kembali. Pemuda menggelengkan kepalanya. Saat itu, aku berusia 25 tahun, kontan, orang di sekitar melongo. Melihat seakan tidak percaya terhadap manusia di depan mereka semua. Dan di sana, aku berkenalan dengan Yuan Ksuven karena sangat tertarik melihat kemampuan jurus jarinya yang hebat. Tutur pemuda itu kembali dengan mati setengah tertutup. Kau sudah berumur 46 tahun sekarang. Tidak disangka, di dunia ini ada ilmu untuk meremajakan wajah, sahut ksiar ujian. Pemuda segera menggelengkan kepalanya. Tidak. Hidup sesuai dengan alam, sesuai aliran sungai mengalir. Akan terus membuat orang kembali muda. Kakak seperguan. Jangan meladeni mereka ke semua. Suruh saja mereka pergi, sahut wanita cantik di sebelahnya segera. Pemuda melihat sebentar ke arah wanita cantik ini, lantas menyaut. Mereka akan pergi dengan sendirinya. Apa hal yang meyakinkanmu kita bakal pergi sendiri? Tanya Chen dengan wajah yang agak sinis. Mendengar perkataan Chen Yang, pemuda tadi segera tertawa terbahak-bahak. Tawanya cukup lama dan terdengar sangat tenang. Sesungguhnya siapa dirimu? Hidup terpencil di tempat seperti demikian apa enaknya tanya Xia Rujian. Pertanyaan siapa dirinya memang sudah lama menggaung di setiap hati pesilat di sini. Mungkin cukup bodoh jika pemuda ini menjawabnya, dia hidup di tempat rahasia yang sebenarnya jarang dikunjungi orang. Tentu dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepada siapun apalagi orang-orang di depan yang sepertinya bakal mencari masalah dengannya. Aku terlahir dengan nama yang sama dengan salah satu putramu. Tetapi tidak pernah kupakai nama itu hingga sekarang. Ketika masih anak kecil, orang-orang memanggilku Xiaolang. Tetapi beranjak remaja. Orang-orang di sekeliling memanggilku Duan Taizi. Sungguh semua orang terkejut tidak terkira. Keringat dingin membasahi wajah semua pesilat yang datang tersebut. Beberapa bahkan saling pandang memandang tidak percaya dengan perkataan yang baru diucapkan pemuda barusan. Taizi adalah putra mahkota. Jelas orang yang sedang bergaya duduk santai tiada lain adalah putra mahkota dari tali. Sayang, harimau tidak selalu melahirkan anak harimau, tutur Chen Yang. Sebenarnya tujuan Chen adalah membuat marah orang di depannya. Dia memaksudkan Duan Siping yang terkenal kemampuan memimpinnya sehingga sanggup mendirikan kekaisaran tali. Tetapi penerusnya, yang berada di sini hanya bisa duduk dan menertawakan angin dalam kesepian. Kata-kata seperti demikian memang adalah dengan tujuan mengejek betul. Chen tidak takut kepada orang ini karena dia sangat yakin akan kekuatannya sendiri. Dia banding Wu San Yang yang terkenal satu jurus sandal tadinya, sebenarnya kemampuan Chen masih jauh di atas Wu. Maka daripada itu, dia sangatlah yakin tidak begitu bermasalah menghadapi orang ini. Wanita cantik dan Gao terlihat marah sekali. Terutama Gao yang langsung memerah wajahnya padam sambil gemertak gigi. Namun, anehnya putra mahkotalah yang menenangkan kedua temannya dengan kata-kata. Betul sekali. Chen bersaudara adalah tabib terkenal di segala jagad. Sayang. Yang tua masih seorang manusia luar biasa, tetapi yang muda malah sudah hidup di kolong seperti anjing yang mens sembunyi saja. Oh. Dan sesekali membawa pengawal berjumlah selaksa untuk mengeroyok orang lemah. Chen dan sampai di sini. Dia berusaha tidak mendongkol dan memunculkan kemarahannya keluar. Karena jika terlihat kemarahannya, maka kali ini dia betul kalah dalam adu kata-kata. Tetapi, pemuda yang sedang duduk tersebut sekiranya menunjuk lantas bertanya. Dimanakah Meng Yang Chu berada? Kenapa tidak pernah ku tampak? Chen yang tersenyum sebentar. Wajahnya terlihat bengis. Aku mendengar bahwa dahulu Anda sempat mengangkat saudara dengan Meng Yang Chu. Bersumpah saling setia. Tapi nyatanya, Anda melanggar sumpah Anda sendiri. Ingin merebut kitab tingkatan ke-9 tapak Buddha Rulai. Karena tidak kesampaian, maka inilah hal yang membuatmu sembunyi di sini. Bukankah begitu yang mulia duan? Pemuda tidak pernah terlihat marah meski kata-kata sedemikian memang sangatlah pedas. Dia menjawabnya dengan tenang sekali. Meng Yang Chu. Saudaraku itu sudah mati lama. Aku rasa tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Dan kabarnya Anda lah orang yang berada di lokasi kejadian terbunuhnya keluarga Meng Yang Chu. Tanya Chen kembali dengan wajah menyelidik. Benar sekali. Dan akulah orang yang membunuh semua keluarga Meng sekitar 30 tahun yang lalu. Tanpa ayal, kesemua orang terkejut. Termasuk baik Dao Jian San dan wanita cantik di sampingnya. Tidak mungkin teriak Chen yang seakan tidak percaya. Luka di leher mereka semua. Akibat jurus lima jari pedang yang keluar dari tanganku. Aku membantai mereka semua yang berjumlah 15 orang, semuanya berdarah keluarga Meng, jawabnya Kalem. Kau menguasai jurus setan itu teriak Chen yang tidak percaya. Sebentar. Sepertinya pendengar yang sudah berada di sini sejak tadi haruslah keluar teriak Tai Zi dengan tenang tetapi menggaungkan tenaga dalam tingkat. Penaga dalam Tai Zi tidaklah merusak, tetapi seperti angin semeliringan yang mengalir. Dengan heran semua orang berpaling ke kiri kanan, mencari benarkah ada orang yang bersembunyi dan mencuri dengar. Lantas saja, seorang berjalan pelan ke depan. Tubuhnya tinggi besar dan berewokan. Dia tiada lain adalah Meng Yang Chu. Memang aneh, tidak seharusnya dia tidak hadir di sini. Sebab orang ini memanglah sekomplotan dengan Chen dan kawan-kawannya. Dia keluar sambil tertawa besar. Langkahnya besar dan tegap sekali. Bukan kau yang kumaksudkan tutur Tai Zi tali itu dengan wajah yang kurang senang. Kontan kesemuanya terkejut langsung. Terutama Chen Yang Yang Maha Hebat itu. Dia tidak pernah merasakan adanya orang yang datang ke sini. Tentu hal ini membuatnya sangatlah heran tetapi pemuda di depannya tahu benar bahwa ada orang yang sudah berada di sana sejak tadinya. Tidak lama kemudian, terlihat dari arah rumput bagian barat yang menjulang tinggi. Seseorang mungkin, berjalan dari arah rumput yang cukup tinggi. Ujung kepalanya terlihat dan dia datang bersama seorang yang sepertinya wanita. Sebab pemuda terlihat lebih tinggi sedikit dari wanita yang rambutnya terkibas panjang ke samping. Setelah mereka keluar dari hutan rumput itu, kesemua orang terkejut. Sebab kesemuanya orang di sini mengenal siapa yang datang. Dialah Xiajieji dan Yunying. Sambil tersenyum, keduanya berjalan menghampiri ke arah Duan Tai Zi. Sungguh hebat sekali. Anda bisa tahu meski kita berdua hanya bernafas ikut gerakan angin. Bukan begitu? Pemuda sastrawan yang pura-pura bodoh, sahut Xiajie sambil tersenyum memberi hormat. Yunying heran. Dia pandangi pemuda itu sekali lagi. Wajahnya memang pernah terlihat, tetapi di mana dilihatnya dia sudah tidak ingat. Kau sudah tahu aku sastrawan yang menyaksikan Meng Yang Chu tertangkap? Bagaimana kau bisa mengatakan aku berpura-pura bodoh tanya putra mahkota dengan tersenyum pula? Karena kau menyandang besi berat dan mengipaskannya berkali-kali. Penduduk Yunnan yang hadir ke sana tidak ada yang membawa senjata apapun. Tentu, maksudmu adalah ingin memberikan kipas kepadaku untuk memberi pelajaran pada kepala polisi itu, jawab Jieji. Sesaat, Jieji menoleh ke arah Xia Rujian dan Wu Saniang. Dia memberi hormat layaknya seorang anak kepada keduanya. Sedangkan Yunying, yang merasa sedikit trauma akan hal terdahulu terasa menunduk tidak berani memandang Wu Saniang ibunya sendiri. Chen dari tadi memandang putra mahkota, sedangkan setelah kemunculan Yunying dan Jieji. Putra mahkota malah sering melihat wajah istrinya Xia Jieji. Dia tatap dengan tatapan dalam dan sambil berkali-kali menghela nafas. Chen yang merasa tidak sabar, ingin tahu kejadian sekitar 30 tahun yang lalu itu segera membuka suara. Kau menunggu kesemuanya keluar untuk baru kemudian melanjutkan ceritamu. Hampir luakrat Won Chen, sahut putra mahkota tersenyum. Aku memang membunuh kesemua anggota keluarga Meng. Meng Yang Chu sengaja ku minta untuk keluar kota saat itu. Dan tentunya bersama Gao Jian Sen, ini. Seseorang mengirimkan peti berisi sesuatu yang hebat sekali saat itu. Dalam perjalanan Chengdu menuju Yunan, aku mendengar berita yang sangat hebat luar biasa. Yaitu, Dewa Bumi hendak memusnahkan seluruh orang Yunan. Karena cucu muridnya mengkhianatinya bukan tanya aja aja dengan tersenyum. Betul sekali. Zheng Qian Hao menjadi murid Lufei dan melarikan diri. Ini adalah pengkhianatan besar-besaran. Karena Zheng adalah murid yang menguasai secara lengkap tapak maya pada yang dikatakan sangat hebat itu. Tentu dengan tanpa ayal, Dewa Bumi mengirimkan sesuatu kepada keluarga Meng. Satu-satunya keluarga yang berhubungan darah dengan Zheng Qian Hao yang masih hidup baik di Yunan. Merasakan firasat buruk, aku meminta Gao yang ikut denganku melindungi Meng Yang Chu terlebih dahulu. Akhirnya Gao berhasil sampai dan mengamankan Meng Yang Chu keluar kota beberapa hari. Tanpa sepengetahuan mengbahwa keluarganya bakal dibantai habis-habisan. Lantas, dengan berkuda cepat, aku menuju ke Jimpingsan. Mencari Dewa Bumi, tetapi tidak kedapatan jejaknya. Dan setelah itu, aku pulang ke Yunan cepat pula. Namun, segalanya akhirnya terlambat. Keluarga Meng telah terkena racun pemusnah raga yang masih dalam proses pengembangannya dan ditambah obat ilusi. Racun pemusnah raga saat itu belum seganas beberapa puluh tahun kemudian. Atau mungkin, Dewa Bumi mengubah formulanya. Membuat racun tidak begitu ganas, tetapi penularannya luar biasa hebat. Dia ingin memusnahkan seluruh penduduk kota Yunan. Kejam sekali sahut wanita cantik di sebelah pemuda. Dengan begitu, pekerjaannya dianggap selesai benar. Tetapi, tidak pernah disangkanya. Aku sampai, dan membunuh kesemuanya terlebih dahulu. Aku masih mengingat malam itu dengan sangat baik tutur Duan Taizi. Hektometer. Kau sudah membunuh seluruh keluarga saudaramu, tutur Chen Yang dengan sinis. Duan Taizi menatapnya dengan serius. Matanya yang tajam sekejap membuat takut dan gemetar Chen Yang sesaat. Lantas, pemuda itu kembali mengubah wajahnya. Dia kembali terlihat lembut. Sampai saat kematiannya. Adik Meng tidak pernah tahu bahwa akulah orang yang menjagal keluarganya sendiri. Beberapa orang heran. Meng Yang Chu masih berdiri di sini, kenapa dikatakan bahwa sudah mati? Sungguh cukup aneh. Perhatian beberapa orang sempat menajam menatap Meng Yang Chu palsu tersebut. Pantas saja kau berdiam, bersembunyi, bertapa karena takut akan kutukan langit kepadamu, Chen kembali mengejeknya. Anda salah Tuan. Bukan karena membunuh orang yang hanya jumlahnya belasan lantas membuatku menyesal benar, jawab Duan Taizi sambil tersenyum simpul. Lantas, kepala keluarga Wong yang tidak bersalah sama sekali itu. Dibantai oleh seseorang yang sedang berdiri baik di sini, sahup pemuda sambil menatap ke arah Meng Yang Chu palsu. Meng malah tersenyum sangat besar. Dia kemudian berkata, Aku sudah berhasil menipu kitabmu. Tujuanmu sejak awal memang kitab. Sangat disayangkan aku baru menyadari beberapa tahun yang lalu, tutur pemuda. Semua perkataan keduanya membuat Giaji terkejut. Dia berkeringat dingin seakan tidak percaya. Betul. Akulah orang yang sengaja menyemarkan Meng Yang Chu yang asli dengan kepala keluarga Wong. Aku melakukan mutilasi terhadap dirinya, sehingga meski keluarga Wong pun susah mengenalinya, jawab Meng Yang Chu dengan tenang. Aku tidak pernah tahu sampai beberapa tahun lamanya. Meski sekalipun aku tahu, tidak layak aku mencurigai saudara angkatku satu-satunya. Dari sanalah aku tertipu mentah-mentah olahmu, tutur Taizi dengan wajah serius. Benar sekali. Meng Yang Chu saudaramu ku bius, ku tukar wajahnya dengan wajah kepala keluarga Wong yang hari sebelumnya saat itu telah ku lenyapkan. Dan pada malam berpetir dan hujan deras, aku memotong seluruh tubuh Meng Yang Chu asli dan melanjutkan hidup Meng sendiri. Saat itu, andalah orang yang terbodoh karena frustasi terhadap masalah keluarga Meng. Berjanji sendiri, berpergian mencari dewa bumi yang sebenarnya sudah berada di Hei Long Jiang. Inilah kesempatanku satu-satunya, sahut pemuda berbadan besar luar biasa itu. Sahabatku. Kau menipu semua orang di dunia dengan begitu mudah, tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda dari arah samping kanan Duan Taizi menyaut. Semua sesaat memandang ke arah suara tersebut diperdengarkan. Meta pemuda yang berbicara sangat sayu, nafasnya memburu sebentar. Dan beberapa kali dia menggelengkan kepalanya. Dia tiada lain adalah si Aji Aji yang berdiri dengan tubuh sedikit gemetar. Meng Yang Chu yang berada di sini melihatnya dengan tatapan lama. Lantas kemudiannya dia gusar. Kau? Kau sudah menuduhku sedemikian rupa. Lantas mengatakanku adalah sahabatmu kembali? Apa maksudmu Tuan Xia? Aku benar-benar bersalah terhadap kasus keluarga Meng. Perkiraanku benar salah besar. Tidak disangka kamu berada di belakangnya, sahabatku. Pantas saja sangat susah orang untuk mencarimu sebab kamu sudah hidup sebagai orang lain selama 30 tahun lamanya. Sahut Jieji dengan Metu yang tiba-tiba melinangkan air Metu kesedihan. Dia adalah salah satu detektif terbaik sepanjang zaman. Maka daripada itu, beberapa kelemahan kejahatan sudah ditutupinya dengan begitu mudah. Tutur Taizi sambil melihat ke arah Meng. Meng melihat dengan dalam ke arah mantan putra mahkota tali ini mendalam. Cukup lama juga, terakhir dia tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu lagi sepertinya ku sembunyikan jati diri asliku. Sambil berkata-kata, Meng membuka topeng wajahnya. Dia buka bajunya yang sebenarnya kebanyakan terdiri dari bantalan kapas, melepas sepatu yang membuatnya tambah tinggi. Dan tanpa perlu waktu yang lama, dia sudah berubah. Meng yang besar, tinggi, dan kokoh berubah menjadi seorang kurus, bermuka bulat, matanya bulat. Tangan Meng cukup panjang meski dengan lengan yang agak kurus. Dia terlihat cukup berharisma di wajahnya pada saat-saat tuanya. Saudara Wong, kamu sudah menipu dunia sebegitu lama. Hilangnya Wong Kian tidak disangka malah memunculkan dua orang yang baru. Tutur Xie Jie Jie pertama sambil menggelengkan kepala. Dua orang baru tanya Yunying yang cukup tanggap akan kata-kata suaminya barusan. Sebelum Xie Jie menjawab pertanyaan istrinya, kemudian putra mahkota segera mendahuluinya. Betul sekali. Tidak disangka kamu betul tahu meski berdasarkan analisis untung-untungan. Wong Kian yang dahulu lenyap, digantikan oleh Meng Yang Chu dan ketua partai Jiuki. Bukan begitu? Yunying terkejut. Dia melongo melihat kiri kanan. Di kiri dia melihat wajah suaminya yang tersungging bibirnya. Begitu pula, di arah kanannya dia melihat putra mahkota sambil menyunggingkan senyumnya. Memang, analisis tebak-tebakan seperti demikian justru sering dilakoni oleh seorang detektif. Bukan begitu saudara Wong. Ini hal adalah hal yang sering sekali diajari olahmu, sahut Jie Jie melihat ke arah Wong Kian. Wong, tersenyum sambil melihat sekeliling. Dan kemudian, dia berhenti ke arah Duan Tai Zi. Sejak kapankah sudah betul menyadari aku bukanlah Meng Yang Chu yang asli? Pemuda yang ditanya, segera mengjeleng kepalanya perlahan. Sejak beberapa hari yang lalu saja. Dahulu, karena sangat ku percayai saudaraku Meng Yang Chu, maka daripada itu tidak pernah sekalipun aku curiga ataupun kesal karena dia merebut kitab satu-satunya peninggalan ayahku. Tetapi, lama-kelamaan aku sudah merasa mulai janggal. Terutama karena selain mencuri kitab, kamu juga sering sekali melakukan tindakan gelap di belakang. Kasus tewasnya Mahfong Pao di Jiang Ling, kasus pencurian emas 10,000 ta'al keluarga Wang Lihan Zhong, hingga kasus utara yang sangat terkenal di kalangan sendiri, pembunuhan Ye Ueli Yang Su. Xia Jie Jie melihat dengan berkerut alis ke arah Duan Tai Zi, dia bermaksud mengeluarkan suara. Tetapi putra mahkota kembali melanjutkan perkataannya. Sebenarnya semua hal adalah sangat gampang dan tidak rumit. Adalah Anda yang berdiri di belakang semua kejadian sehingga sangat terlihat rumit. Tujuan Anda tentunya mengaburkan semua penyelidikan pihak yang ingin tahu maupun pihak berwajib. Hebatnya adalah, semua petugas kepolisian dari Yunan hingga Zitong, Chengdu adalah orang-orang Partai Jiuki. Dan ada hal yang betul ku salut kepadamu, Gao Janshan tidak pernah menyadari bahwa kamu adalah mengpalsu meski berada di sampingmu puluhan tahun. Tidak semua hal memang ku lakukan, jawab Wong Kian pendek saja membalas perkataan pemuda. Setelah meyakinkan bahwa tiada orang yang mengetahui Anda adalah Wong Kian. Anda mulai bertindak biasa sampai lima tahun mendatang. Sampai suatu saat, ketika kita duduk berdua, Anda berniat meminjamkan kitab tingkatan ke-9 jurus tapak Buddha rulai kepadaku. Karena persaudaraan, maka aku meminjamkannya kepadamu. Dan selang dua hari kemudian sesuai janji Anda, kitab dikembalikan kepadaku dengan baik sekali. Saat itu, tidak pernah aku merasa curiga kalau kitab sudah disalin oleh Anda. Tepatnya selain disalin, kitab itu juga diubah tulisannya. Tutur putra mahkota sambil menegandah. Dengan begitu, pantangan membaca buku dari ayahmu sudah diabaikan olehmu. Kamu tidak termasuk orang yang berbakti karena diam-diam malah mempelajarinya, tutur Wong Kian terlihat sinis. Namun orang yang disindir, menggelengkan kepalanya. Kitab itu, sudah ku pelajari jauh hari. Jauh hari sebelum kita berkenalan saudaraku. Wong terlihat terkejut. Baginya, putra mahkota tali adalah orang yang jujur, pintar, bijaksana. Namun, masih banyak hal yang masih menjadi misteri baginya meski sudah berkawan maupun berlawan dengannya selama kurun waktu hampir 30 tahun lamanya. Wong yang mendengar pernyataannya, segera menatap tajam. Lantas kenapa tidak mempelajarinya sendiri? Bukankah ilmu Kung Fu nomor satu sudah kamu ketahui sejak awal? Tapak Buddha Rulai tingkat 9. Aku yakin kamu juga pernah membacanya sebab kamu adalah seorang pesilat yang menguasai tapak Buddha Rulai hingga tingkat ke-8. Tentu tingkat ke-9 tidak pernah terabaikan seharusnya, sahut Duan Tai Zi. Betul sekali. Setelah ku baca, beberapa kali ku latih. Tingkat ke-8 sudah ku dapatkan jauh hari sebelumnya karena mengetahui rahasia Yang Jian, Kaisar Dinasti Sui. Aku mendapatkannya berkat kerjasama dengan Dewa Bumi di Heilong Jiang. Anehnya, tingkat ke-9 malah tidak sanggup ku pahami, jawab Duan Kian dengan wajah yang kurang puas. Itu karena, kamu tidak terlahir di daerah India. Kamu tidak terlahir untuk membaca kata-kata per huruf. Mengganti aksara India ke bahasa daratan tengah. Mengutip hal yang perlu dan membuang hal yang tidak perlu, jawab pemuda dengan datar. Apa? Teriak Wong seakan tidak percaya. Rahasia kitab sudah kukatakan kepadamu. Sayang sekali memang. Karena buku aslinya sudah dilenyapkan oleh Anda. Meski Anda mengingat per huruf kembali. Tidak ada kertas asli yang bisa dicelupkan ke air, maka tindakan Anda sia-sia. Tapak Buddha tingkat ke-9 sudah menjadi mimpi. Mimpi yang tiada berkesudahan, tutur Duan Taizi sambil menghela nafas. Wong berdiri terpaku seakan tidak percaya kata-kata barusan dari Duan Taizi. Oh iya! Aku lupa memberitahumu. Pemuda yang kamu pinjam lihat kitab asli tersebut. Akhirnya memang menguasai kitab Tapak Buddha rulai tingkat ke-9. Namun, hasilnya, nyawanya sudah terancam 17 organ dalamnya sudah rusak total ketika pertama kali dipelajari. Selang setahun, 34 organ utama dalam tubuh akan mengalami kelumpuhan. Dan setahun pas kemudian, dia akan kehilangan penglihatan, pendengaran, rasa serta segalanya. Dan hidupnya hanya menjadi beban selama tujuh tahun yang membuatnya tewas menggenaskan kemudian, tutur Duan Taizi kemudian dengan panjang lebar. Mendengar perkataannya, Wong tidak percaya sama sekali. Dia meneriak keras omong kosong. Di sampingnya pria berusia tahun 1930-an, terkejut tiada terkira. Dia memandang putra mahkota seakan tidak percaya sama sekali. Wajahnya pucat bagaikan kertas sesaat. Matanya mengecil, alisnya mengerut luar biasa. Dia menanyai pemuda dengan segera. Dengan begitu, adik angkatku sudah tidak punya harapan hidup. Pemuda yang duduk, segera melihat ke arah si Aji Yeji. Dia tersenyum simpul sambil menjawabnya. Dia masih hidup dengan baik. Masih cukup banyak waktu baginya. Cukup banyak. Ji Yeji bagai disambar geledek. Dia memiliki sesuatu pemikiran yang sampai sekarang tidaklah berani diutarakannya. Dia berniat menanyai putra mahkota, tetapi lantas dia urungkan niatnya terlebih dahulu. Sebab dia ingin tahu apa hal sebenarnya yang terjadi kemudiannya. Setelah mengembalikan kitab kepadaku. Diam-diam Anda menaruh racun pemusnah raga di balik kitab. Ini hal baru ku ketahui setelah salah seorang murid Anda yang tamat keracunan, tewas seketika di kuil Z.H.U.F.U. Sungguh, saat itu aku tidak pernah percaya apa yang sudah Anda lakukan. Tepatnya, dilakukan oleh saudaraku yang difitnah meski dirinya sudah di alam baka, tutur Duan mengenang. Inilah kelemahan manusia. Kau sudah tahu bahwa aku bukan mengiyangcu yang asli. Tetapi tidak pernah sekalipun dirimu turun tangan, jawab Duang. Pemuda, segera berdiri. Dia berjalan pelan dengan gaya yang terlihat sangat berharisma. Jongkok dan mengambil benda yang tadinya sudah dibuang oleh Duang Kian. Tiada lain tentunya adalah wajah mengiyangcu asli. Kulitnya direnam obat, dijemur sebulan penuh sehingga meski melekat sudah puluhan tahun di wajah Wang, tidaklah rusak. Adalah karena ini saja. Karena ini, aku tidak pernah turun tangan kepadamu. Wajah Duan Taizi segera berubah, dia berubah ganas dengan cepat sekali. Tadinya, wajahnya sangat tenang sekali bagaikan orang yang hidup dengan bahagia. Kali ini, dia berubah menjadi singa kelaparan yang siap melahap mangsanya. Wang Kian yang melihat keadaan, segera beranjak mundur tiga-empat langkah. Sementara itu, Chen yang berdiri di depan dengan angkuh. Di sampingnya ikut ksiar ujian. Anakku, hari ini adalah urusan kita. Aku rasa kamu tidak pernah akan ikut campur barang sekalipun, bukan? Puteriku, apalah yang dilakukan oleh suamimu tentu juga bakal dilakukan olehmu bukan tanya usan yang ke arah Yunying. Apa maksud perkataan ksiar ujian dan usan yang sangatlah jelas sekali? Jika Duan Taizi hanya sendirian, mustahil mereka berempat yang merupakan jago kelas tinggi tidak sanggup melawannya. Jika dibantu ksia jieji dan Wu Yunying, jelas sekali mereka sudah di bawah angin. Ksia jieji maupun Wu Yunying tidak pernah menjawab. Mereka melihat ke depan dengan mati yang tajam. Duan Taizi segera dihampiri kedua temannya. Satunya adalah wanita cantik dan Gao Jianshen. Keduanya terlihat telah siaga bertarung. Tetapi, Duan malah mengangkat sebelah tangannya. Maksud darinya adalah menahan wanita dan orang tua untuk bergeberat. Tentu keduanya sangatlah heran. Meski keduanya tahu bahwa Duan Taizi adalah pesilat hebat. Namun keduanya tidak pernah tahu kemampuannya adalah sampai di mana. Wanita cantik tersebut sangat heran. Dia tahu bahwa ilmu kungfunya adalah dipelajari dari pemuda selama 10 tahun lebih. Namun, seberapa dalam kemampuan bertarungnya sangatlah jarang pernah terlihat olehnya sendiri. Empat orang mengeroyok seorang. Apakah tidak malu kalian teriak wanita cantik dengan agak marah? Namun, Yunying telah berjalan ke depan diikuti Jieji. Mereka berdua menarik wanita cantik itu dan Gao Jianshen ke belakang. Tidak usah takut, sahut Jieji kepada Gao Jianshen dengan wajah tersenyum. Begitu pula Yunying menenangkan wanita ini. Duan Taizi telah terlihat serius. Berbeda dengan keempat lawan di depannya, kesemuanya sedang mengerahkan tenaga dalam pemusnah raga. Sebaliknya Duan sama sekali tidak terlihat mengerahkan tenaga dalamnya, melainkan dia menarik sebuah pedang dari samping pohonnya yang tergantung. Pedangnya tidaklah tajam dan berbahaya seperti pedang biasa. Tetapi pedang terlihat agak panjang sedikit namun keras. Dia pegang di tangan kanannya dengan menunjuk ke depan. Karim mati. Kau melawan kita berempat dengan pedang jelek itu tanya Jianshen yang sambil tertawa. Untuk ukuran pesilat seperti kalian, hanya pedang sedemikianlah yang pantas, jawab Duan Taizi. Jieji berempat sudah mundur jauhnya 30 kaki. Mereka melihat ke depan dengan serius. Gao dan wanita cantik terlihat cukup cemas, wajah mereka berubah dan terlihat seakan takut. Jieji tersenyum sebentar melihat ketenangan Duan Taizi, dan diatau bahwa pemuda tersebut bukanlah manusia sembarangan yang menerima tantangan lawan yang semuanya menguasai ilmu pemusnah raga. Daerah Sizhawan. Ketenangan tempat tersebut yang biasanya selama setahun yang luar biasa damai telah berubah semenjak kemarin. Saat tempat tersebut dilewati oleh dua persilat jago sejagat. Mayat bergelimpangan, darah mengalir bagaikan sungai. Bawa mister cium tajam luar biasa. Jumlah jasad mungkin sudah ratusan orang. Namun, orang yang hidup di sini ternyata hanyalah tiga orang saja. Dua orang berdiri terpaku di salah satu jurang bukit yang dalam. Sedangkan seorang sedang berjongkok, melihat ke bawah dengan cemas. Wajahnya terlihat putih dan air matu dari pipinya masih terlihat mengalir. Dia adalah seorang gadis yang umurnya hanya 20 saja. Cantik terlihat dengan pakaian sederhana namun sangat pas. Orang yang berdiri salah satunya adalah Yuan Jielung, dan di sampingnya adalah salah satu pendekar nomor satu sejagat juga, Dewa Lau. Wajahnya tidak begitu berubah. Dia berjalan pelan ke arah gadis cantik, membimbingnya berdiri dengan perlahan. Sudahlah. Mungkin betul ini adalah takdir. Muridku tidak sempat ku selamatkan, sangatlah disayangkan, berkata sampai di sini, wajah gadis kembali murung. Dia terlihat menangis kembali, tetapi kali ini lebih parah dari sebelumnya. Yuan menundukkan kepalanya, wajahnya sangat menyesal sekali. Dia juga terlihat meneteskan air matanya. Ayah. Kita harus mencari kakak kelima secepatnya. Mintalah dia balaskan dendam kakak pertama, teriak gadis kecil yang adalah Yumei, adik terkecil dari ksia-jia-jia dari keluarga ksia. Yumei memanggil Dewa Lau dengan sebutan ayah. Kedengarannya memang cukup aneh. Yuan memang terkejut, dia tidak mempercayai bahwa Dewa Lau ternyata mempunyai seorang puteri yang cantik. Namun, karena saat ini bukanlah saat yang tepat. Maka dia tidak berniat menanyainya. Dewa Lau mengangguk pelan. Dia menatap ke arah selatan sambil berkata, Tali tidak begitu jauh dari sini. Satu hari satu malam dengan kecepatan kuda tinggi, maka kita bisa sampai. Yuan diminta secara langsung oleh Dewa Lau. Chuan Yuan. Bisakah Anda membawa berita buruk ini ke ibu kota? Katakanlah bahwa jeneral yang telah jatuh ke dalam jurang dalam pertarungan hebat selama sehari semalam. Nasibnya tidak diketahui sama sekali, dan Dia jatuh ke jurang bersama-sama dengan Wei Jindu. Yuan memberi hormat dengan dalam. Dia akan mengundurkan dirinya tetapi hatinya masih terasa cemas sangat. Tidak usah khawatir. Aku akan mengurus hal di selatan dengan baik, sahut Dewa Lau memastikan dengan suaranya yang agung. Hutan kecil Pakwa. Pengumpulan energi dari empat orang sepertinya telah selesai. Energi berdesir dan terasa panas mengoyak dirasakan siapa saja. Seperti tadinya, Duan Taiji belum sempat mengubah arah pedang yang runcing yang ditunjukkan ke Shenyang. Dia melihat serius saja dan sepertinya tidak akan mengambil langkah menyerang terlebih dahulu. Mereka berempat memang cukup heran melihat pose lawannya yang tidak bergerak namun sinar matanya tajam ke depan. Tangan kirinya terlihat diarahkan ke belakang, sementara dengan mengancangkan pedang menyamping ke arah empat orang. Pemandangan di sini memang sangatlah bagus. Pesilat-pesilat hebat sudah mulai akan bertarung satu sama lainnya. Penonton sepertinya sedang hampir tidak sempat bernafas melihat keseriusan hawa pertarungan di depan mereka masing-masing. Akankah seorang putra mahkota sanggup seorang diri menghadapi semua lawan-lawannya yang ganas itu? Dengan satu teriakan hebat, sepertinya ada pihak yang betul sudah tidak sabar menanti. Tentu pihak Chen yang memulai serangan terlebih dahulu. Dalam ilmu kungfu pemusnah raga yang termasyur, sebenarnya hanya tiga tingkatan yang mengajarkan menyerang. Sedang dua tingkatan pertama selain bertahan, dan mengelak tiada berupa serangan berbahaya apapun. Tentu mengambil inisiatif menyerang, keempatnya mengerahkan tingkatan ketiga dari ilmu pemusnah raga. Dengan majunya keempat orang, maka pertarungan betul sudah dimulai. Keempat orang, mempunyai kecepatan yang luar biasa tinggi. Chen memang jauh lebih unggul daripada ketiga orang temannya. Dia tidak ingin menyerang dahulu-mendahului teman-temannya. Maka daripada itu, dia tidak menggunakan kemampuan sesungguhnya saat ini. Duan Taizi tahu benar, bahwa gerakan menyerang keempat orang di depannya adalah sangat cepat. Pedang memang sudah diarahkan ke depan tadinya. Dan di luar dugaan siapapun yang melihatnya, Duan Taizi tidaklah menyerang ataupun bertahan. Dia meletakkan Samlil menancapkan pedang ke tanah. Sedangkan tangan kirinya yang tadinya sengaja disampingkan ke belakang telah ditunjuk maju ke depan. Jarinya diarahkan ke arah empat orang penyerangnya secara langsung. Lawan tidak pernah mengira apa yang sedang dilakukan oleh Duan Taizi. Sedangkan Jieji yang melihat gerakan awal Duan yang jelek, malah merasa terkejut kagum. Baik Chen Yang, Wu San Yang, Xia Rujan dan Wong Kian. Keempat orang tiada tahu apa yang sedang dilakukan lawannya. Mereka telah menghantam dengan tapa kuat. Namun berbareng terkejut, keempatnya terlontar mundur ke belakang dengan sangat pesat sekali. Tiada yang tahu apa yang sedang terjadi dengan keempat orang, namun terlihat jelas bahwa keempat orang terdurung oleh suatu tenaga yang tiada tampak oleh mata. Keempat orang bukanlah pesilat tingkat rendahan. Mereka mengetahui sangat baik bagaimana lawan melukai mereka dengan hebat sekali. Dan setelah turun, keempat orang melihat ke arah tangan masing-masing. Darah sedang mengalir meski sepertinya adalah luka gorsan belaka. Lima gorsan yang cukup dalam membuat mereka terkejut sesaat. Jurus jari setan seperti demikian memang pernah ku dengar. Namun, kali ini menyaksikannya baru percaya, tutur Chen Yang melihat ke arah temannya. Namun, belum sempat keempatnya saling tanya jawab. Di depan mereka masing-masing telah terasa hawa kehadiran yang sangat cepat sekali. Keempatnya mau tidak mau sangatlah terkejut luar biasa. Pedang yang tadinya tertancap di tanah sudah tidak berada di tempatnya lagi. Duan Taizi kali ini memulai penyerangan sebelum lawannya betul siap. Arah pedang segera diarahkan ke Husaniang. Lawan terlemah di antara keempat orang tersebut. Gerakan pedang Duan Taizi memang sangat jelek, sepertinya dia tidak pernah menguasai ilmu pedang. Meski kecepatannya sangat tinggi sekali, namun gaya menyerangnya betul sangatlah terbuka sekali membuat lawannya yang melihat gerakannya segera meremahkannya. Jiye Ji mengenal lafalan dari gerakan Duan Taizi dengan baik. Meski agak sama, namun sepertinya gerakan seperti itu adalah gerakan yang cukup berbeda dengan gerakan yang dipelajarinya. Husaniang melihat lawan sedang mengincar tenggorokannya segera mencabut golok dari belakang hinggangnya. Dengan jurus golok, dia melayani tusukan pedang lawannya. Tetapi belum saja golok menyentuh pedang, pedang sudah berbelok sangat cepat. Kali ini incarannya adalah Wong Kian. Wong yang tidak pernah tahu bahwa jurus pedang seperti demikian ternyata sangatlah berbahaya itu, tidak siaga. Arah pedang adalah dadanya yang terlihat sangat terbuka tanpa pertahanan. Chen yang melihat Wong dalam saat yang berbahaya, segera mengibaskan tangannya sekali. Dari arah lengan bajunya terdapat sebilah belati yang disabetkan langsung ke Duan Taizi. Namun, serangan pedang Duan Taizi yang sudah hampir mengenai dadah Wong Kian telah berubah arah. Pedang tidak ditarik, melainkan jalur pergerakannya bagaikan air rombak yang mengalir dasyat. Segera pedang mengambil korban dengan sangat cepat. Tusukan itu memang mengarah ke arah belati penuh tenaga dalam dari Chen Yang. Dan sesaat kelihatan bahwa tusukan pedang kalah hawanya. Tetapi ternyata pedang yang terlempar akibat tenaga dalam Chen Yang tidak berhenti dan telah mengincar Ksia Rujian meski sedang terlepas. Pergerakan awal pedang yang sangat bagus sekali walaupun gayanya sesungguhnya sangat kacau luar biasa. Pedang terbang ke arah bahu Ksia Rujian dengan hebat. Sebelum sempat dia bertindak, dia bertahan cepat. Mengerahkan tenaga dalamnya untuk memblokir pesatnya pedang yang terakhir terhantam ke tangannya. Suara krek terdengar cukup jelas bagi siapapun di sana. Pertanda tulang tangan orang sudah patah seiring terlihat terbangnya pemilik tangan menyeret tanah berumput. Chen Yang, Wong Kian dan Wu San Yang melihat Ksia Rujian telah menjadi korban pertama langsung gusar berbarengan. Mereka menghantam tapak ke arah Duan Taizi bersamaan. Namun, seiring kibasan tangannya ketiga orang kembali terpental sekali lagi. Ini adalah jurus jari yang luar biasa hebat itu. Wanita cantik dan gao sangat bergembira melihat pertarungan pemuda yang pertama disangka jauh di bawah kemampuan mereka berempat yang ternyata malah di atas angin sedemikian lamanya. Yang menyerang kita di kuil ZHUFU bukanlah dia. Tetapi, sahut Yunying tersenyum melihat ke arah Jieji. Jieji telah serius melihat ke arah Ksia Rujian, dia berniat maju melihat luka dalam ayahnya. Namun, dia dihalangi oleh Yunying. Aku rasa dia tidak mengapa, hanya patah tulang di tangan saja. Jieji menatap Yunying sesaat. Kemudian dia mengalihkan pandangan ke arah pertarungan luar biasa kembali. Ketiga lawan terpental sebentar dan terlihat terdesak hebat. Duan Taizi tidak pernah memberikan kesempatan, sebab kali ini sebelum mereka benar berhenti akibat seretan tenaga dalamnya. Dia mengarahkan kembali jari ke depan. Dan terlihat diakibaskan sekali lagi. Kali ini, sangat berbeda. Tadinya adalah hawa pedang tidak berwujud yang muncul dari setiap jarinya. Namun, kali ini suara desiran kuat mengikuti pedang tak berwujud tersebut. Kontan saja, ketiga orang mengumpulkan energi satu tarikan nafas. Ketiganya menggunakan kemampuan terbaik mereka, ilmu pemusnah raga tingkat kelima untuk memblokir serangan setan tidak berwujud itu. Suara keras terdengar akibat teriakan hebat ketiga orang. Menggunakan jurus yang sama, terlihat ketiganya bakal di atas angin. Tapak tiga pasang diarahkan ke depan, tempat melajunya jurus jarinan sakti tersebut. Namun, sepertinya hasilnya cukup mengejutkan. Desiran suara jari pedang tak berwujud sudah berhenti penuh. Ketiganya sempat girang sesaat melihat ke depan. Tetapi tidak perlu waktu satu ke depan mata, ketiganya terkejut luar biasa. Sebab terdengar suara seseorang dari belakang menyahut mereka. Pemusnah raga memang hebat, namun pertahanan berlipatnya jelas tidak ada. Ketiganya mendengar suara yang sama, kontan berpaling. Yang mereka lihat adalah pedang dan jari yang sangat dekat dengan wajah ketiganya. Mungkin hanya terpaut satu kaki dari ujung pedang maupun jari. Arah pedang sedang diarahkan ke arah Chen Yang. Sedangkan arah jari terlihat diarahkan ke Wong Kian dan Wu San Yang. Istana Kerajaan Sang, Kaifeng. Sudah banyak sekali pejabat yang berkumpul di ruangan. Kesemuanya berbaris dengan amat rapi merapat ke kiri maupun ke kanan. Jenis pejabat dari arah luar jika dilihat, yang berbaris di sebelah kiri adalah pejabat berpakaian formal militer. Sedangkan di sebelah kanan adalah pejabat berpakaian formal sipil. Muka kesemua memang sedang serius-seriusnya. Sepertinya ada sesuatu yang betul mengkhawatirkan kesemuanya. Seorang pemuda berumur tahun 1940-an sedang duduk santai di Singgasana Tengah. Berpakaian warna keemasan dengan topi berwarna emas. Siapa lagi jika bukan Zhao Kuang Yi, Kaisar Song Taizong tersebut. Ruangan terasa sangat pengap. Bukan pengap karena panasnya hawa musim panas yang baru menjelang. Tetapi karena sesuatu perbincangan istimewa yang terjadi di ruangan. Kaisar yang melihat pemandangan yang terasa serius sekali serta keheningan yang terasa sangat pekat, segera membuka suaranya. Menurut pejabat militer, sebahagian besar ingin berserikat dengan Jin. Sedangkan pejabat sipil malah berpikir sebaliknya. Pejabat Yan, bagaimana menurutmu? Orang yang dipanggil adalah berasal dari pejabat sipil kerajaan. Dia maju setindak tanpa mengurangi rasa hormatnya. Lantas dia menjawab dengan pelan. Yang mulia, Jin tidak ada bedanya dengan Liao. Mereka hidup di perbatasan sebelah timur laut dari Liao. Sebenarnya luas daerah Jin hanya sekitar 50 li persegi saja. Sangat jauh dibanding Liao yang berada di sebelah selatan Jin. Meski tawara negara kita kepadanya sangatlah baik, tetapi hamba masih yakin bahwa jenderal negara kita sendiri masih sanggup mengatasi Liao. Seorang pejabat dari seberang segera maju. Dia memberi hormat dengan pelan sebelum pejabat Yan menyelesaikan kata-katanya. Keputusan yang mulia mana mungkin bisa diganggu-gugat. Yang mulia telah meminta utusan kita pergi ratusan li. Dan kembali dengan baik bersama utusan Jin. Hamba mohon yang mulia tidak menarik kembali kata-kata yang mulia. Zao dari tadi mendengar pendapat berlainan dari kedua pejabatnya dari Divisi Wen, Sipil, dan Wu, Militer. Meski dirinya telah bersepakat untuk bersekutu dua minggu lalu. Namun mendengar alasan para pejabat yang menyatakan sifat kedua suku Nomaden itu pada dasarnya adalah sama, membuatnya menjadi ragu-ragu benar. Dia tidak menjawab atau berkata-kata lagi. Dengan tenang dan agung, dia bangkit dari kursi singgah sananya. Dan lalu menuju ke belakang. Meski sikap kaisar terlihat agak aneh, namun tiada orang yang sanggup mencegahnya. Mereka hanya melotot kebingungan melihat Zhao Kuwangi berjalan pelan ke belakang. Sepertinya hanya PM. Kau yang sanggup memberikan yang mulia keyakinan, tutur pejabat bermarga yang tadi sambil menghadap langit. Zhao Kuwangi sebenarnya bukanlah termasuk seorang yang pebimbang. Dia adalah seorang yang sangat ideal menjadi seorang kaisar sejati. Sifatnya yang spontan memberdakan di adegan kakak kandungnya, Zhao Kuwangin. Kuwangi terlahir dan tumbuh dalam situasi yang keras. Sekeras Zhao Kuwangin adanya. Namun Zhao Kuwangin, Sang Taizu sangat berhutang budi terhadap banyak orang yang betul mendukungnya. Oleh karena itu, tindakan tegas jarang sekali bisa diambil oleh seng kakak layaknya seorang adik. Sehabis rapat yang tidak usai itu, Zhao Kuwangi menuju ke kebon belakang dari istana. Dia terlihat bimbang sambil berkali-kali menghela nafas panjang. Ksiaji-yaji. Apa keputusan yang bakal kamu ambil jika berada di posisiku? Wilayah utara jika berhasil ditaklukan, maka setengahnya sudah menjadi milik Jin. Apakah Jin juga akan berlaku seperti Liao nantinya? Ksiaji-yaji bukanlah seorang dewa, tutur suara seseorang yang kemudian membuatnya berpaling ke arah orang tersebut. Seorang wanita yang terlihat sangat anggun sekali. Umur wanita palingan hanya tahun 2020-an. Dengan pakaian resmi kerajaan dan topi phoenix yang sangat cantik berdiri menatapnya dengan bola matu yang gemilang. Wanita tersebut tersenyum sambil memberi hormat pelan. Yeluk Siuke dan Yeluk Siasehen. Kedua kakak beradik tersebut telah mengocar kacirkan pasukan pelindung Nanpi. Tidak lama lagi. Mungkin Kai Feng bisa dipindahkan akibatulah kedua jenderal dari pasukan Liao, tutur Zhao Kuang Yi sambil menghela nafas. Wanita tersebut tiada lain adalah permaisuri. Dia terlihat berduka menatap Kuang Jai. Tetapi, tidak lama dia mengeluarkan suaranya. Yang mulia tidaklah perlu terlalu berkhawatir. Hamba mempunyai care dan daya yang sangat bagus sekali meski tanpa ksiaji-yaji. Zhao Kuang Yi terkejut sebentar sambil menatap ke permaisurinya yang sepertinya sangat cerdas dan memiliki banyak akal. Hamba sudah mengatur dengan sangat baik sekali. Sudah kususupkan tiga orang pembunuh terhandal ke dalam kemah musuh di utara, sahut Seng Permaisuri. Zhao Kuang Yi mau tidak mau terkejut mendengar perkataan permaisurinya sendiri. Dia memandang melongo cukup lama ke arah Seng Wanita nomor satu di daratan Cina tersebut. Tiga pendekar? Siapa mereka tanya Zhao Kuang Yi Sraya tidak percaya sama sekali. Dia terlihat bergembira. Permaisuri tersebut memberikan keterangan kepadanya, tetapi tidak secara langsung. Ketiga orang ini adalah sahabat kakeku yang sudah tidak pernah berjumpa lagi satu sama lainnya. Tidak ada yang tahu nama asli mereka sesungguhnya, bahkan kakeku sekalipun. Ketiganya bersaudara dan selalu bertindak bersama-sama. Tidak pernah ada kata gagal dalam upaya pembunuhan yang dirancang oleh mereka bertiga. Hanya saja, sifat mereka sangat aneh. Masih ada orang sedemikian di jagad tersebut? Kalau mereka masih hidup, tentu umur mereka sudah di atas 80. Apakah mereka sanggup bertindak leluasa? Dan mengapa dikatakan bahwa tingkah ketiganya sangat aneh? Tanya Zhao Kuang Yi yang terlihat cukup mengebu-gebu. Ketiganya mengambil tebusan yang aneh. Ketiganya tidak pernah menginginkan uang ataupun harta. Biasanya dengan meletakkan 10 butir biji semangka dan di bawahnya terselip nama orang serta petunjuk mencari. Maka orang tersebut dijamin akan hilang dalam 10 hari semenjak ke 10 butir biji semangka hilang dari tempatnya. Dan biasanya akan mendapat balasan apa yang mereka minta? Sebentar. Dari penuturanmu, maka 10 butir biji semangka sudah diambil beserta suratnya. Lalu apa surat balasan mereka? Tanya Zhao Kuang Yi memotong. Mereka menginginkan nyawa putra mahkota Duan dari Tali. Tetapi mereka memberi kita waktu 45 hari, tutur permaisuri dengan serius. Putra mahkota Tali. Bukankah Tali belum pernah mengangkat putra mahkota sebelumnya? Tanya Zhao Kuang Yi dengan heran. Permaisuri tersenyum manis mendengar tuturan Kaisar. Betul sekali. Maksud mereka tiada lain adalah putra mahkota Tali sebelumnya. Dan hanya satu orang yang mengenalnya dari kerajaan kita. Maksudmu adalah Cao Bin Tanya Zhao. Permaisuri menganggukan kepalanya sambil memberi hormat mendalam. Cao Bin punya seorang kakak seperguruan. Kabarnya adalah mantan putra mahkota Tali. Permaisuriku. Tidak disangka semuanya sudah diatur olahmu sedemikian rupa. Sepertinya kekhawatiranku sudah teratasi benar olahmu. Sahut Zhao Kuang Yi setengah berteriak girang. Tidak ada seorang pun yang sesungguhnya tahu bahwa sebenarnya pelaksanaan pembunuhan oleh tiga orang misterius terhadap dua jenderal besar Liao tidak pernah terlaksana. Kembali kepada pertarungan putra mahkota Duan dengan empat pendekar hebat Liao. Diancam sedemikian rupa tentu membuat ketiganya tidak percaya sama sekali. Ketiga pendekar yang melatih ilmu hebat sedemikian lamanya tidak yakin akan pergerakan yang sudah mematikan langkah ketiga orang dengan sangat cepat. Aku tidak akan membunuh. Tetapi jika ada yang ingin pergi dari sini, harap tinggalkan sebelah lengan saja, tutur putra mahkota Duan dengan wajah yang sangat serius. Mau tidak mau, keempatnya tentu sangat terkejut. Ksiarujian memang masih berbaring dan terlihat kepayahan sambil memegang sebelah tangan, namun mendengar tutur kata-kata dari Duan, dia mau tidak mau terkejut juga. Jari maupun pedang sedang diarahkan kepada titik mematikan dari wajah masing-masing, yaitu arah sebelah mata. Jika matu ditusuk dalam jarak sebegitu dekat, maka tidak mustahil selain biji matu yang hancur maka gerakan tenaga dalam tentu akan mencapai otak belakang. Tentu siapa dari sini tidak akan hidup lagi jika jurus dikerahkan. Tanpa terasa, keempat orang, Chen Yang, Wong Kian, Ksiarujian dan Wusan yang berkeringat dingin. Kenapa diam? Kalau begitu akan kulakukan segera. Begitu dia menutup mulutnya. Pedang yang sedang diarahkan ke Chen Yang tadinya segera dia putar pelan, namun sangat cepat sekali. Yang dituju sasarannya tiada lain adalah seorang wanita paruh baya yang berdiri di samping. Entah karena dendam atau ada masalah lain, mengapa putra mahkota Duan malah ingin melepas jiwa lawan yang jelas terlemah di antara mereka semua. Pedang membacok cepat sekali ke arah lengan Wu Sanyang. Wong, yang melihatnya tentu kepalang terkejut. Dia berteriak keras tertahan sebelum pedangnya sampai membuntungi lengan Wu. Tetapi, permainan ini dikacaukan oleh seseorang dengan gerak silat yang sangat cepat sekali. Belum sempat pedang yang tidak tajam tersebut dibacokan ke lengan. Seperti ditahan oleh tenaga maha dasyat dan pedang tidak dapat membacok ke bawah lagi. Hawa terasa dari arah bawah ke atas, dan berasal dari tapak terbuka yang putih bersih. Sebuah bentuk tangan seorang wanita yang lembut. Duan Taizi segera menoleh pelan sambil menerbitkan senyuman kepada penolong Wu Sanyang. Dia adalah seorang wanita cantik luar biasa. Wajahnya terlihat memerah karena amarah yang terbit sesaat. Lepaskan dia. Terdengar wanita berteriak sekali. Duan yang melihat gaya garang wanita cantik tiada lain adalah Yunying, malah tidak takut. Dia memandang tertarik ke arah orang di belakang wanita cantik. Dia adalah si Aji Aji yang juga ikut menyusul mendekati. Wajah pemuda terbit senyum seperti duan. Matanya terlihat berbinar sesaat ketika pandangan mereka bertuburkan. Wu Sanyang yang terkejut tadinya merasa rohnya telah terbang ke langit tingkat tujuh, sama sekali tidak dinyanya bahwa puterinya sendiri bakal menolongnya. Setelah beberapa saat, dia telah sadar bahwa bahaya terlihat sudah lewat. Kau sengaja membacok pedang ke arahnya bukan tanya Jieji sambil berwajah senyum. Duan tidak langsung menjawab pertanyaan Jieji. Dia memandang sambil tersenyum saja kepadanya. Yunying yang melihat ke arah Jieji dan duan Taizi sesaat merasa heran sekali. Keduanya lempar senyum dengan alis yang sedikit ditekukan. Yunying bukanlah termasuk orang yang pikirannya lamban. Demi mendengar perkataan seng suami, sesaat dia mengerti juga pokok permasalahannya. Rupanya duan sengaja memancing keduanya untuk menolong. Hanya Wu Sanyang dan Wang Kian yang sebenarnya memiliki hubungan dekat dengan mereka berdua. Dengan hendak mencelakai Wu, maka kemungkinan keduanya bakal datang menolong. Entah apa maksud dari putra mahkota negeri Thaili terdahulu itu. Kalian pergilah, sahut Duan Taizi segera melempar wajah ke arah Chen yang bertiga yang berdiri di dekatnya. Chen mau tidak mau terkejut mendengar perkataan Duan Taizi. Tetapi, jika tidak pergi. Maka mereka hanya mengantar nyawa saja jika terus berdiri. Namun, mendengar lawan memberinya satu jalan hidup. Ketiganya memang terasa bingung sesaat. Namun segera saja mereka berempat kabur dengan cepat. Wang Kian terlihat mengangkat Ksia Rujian yang tadinya duduk dengan perlahan, tanpa banyak berkata mereka serentak bergegas meninggalkan tempat nan asri tersebut. Ksia Rujian yang dibopong Wang sempat berbalik melihat ke arah Jieji. Dia melihat Jieji melihatnya dengan tatapan alis berkerut. Karena tatapan demikian, Ksia Rujian akhirnya memalingkan wajahnya ke depan lagi tanpa berbicara sepatah kata apapun. Begitu keempatnya meninggalkan tempat, tentu membuat semua pengawal-pengawal juga melakukan hal yang sama. Sekarang hanya tinggal lima orang yang berada di sana. Kesemuanya terpaku sebentar setelah menyaksikan segerombolan orang pergi. Kita akan meninggalkan tempat ini tanya Yunying tiba-tiba kepada Ksia Jieji. Jieji melihatnya sesaat, lantas berpaling ke arah Duan Taiji. Dia melihatnya dengan tatapan mati serius. Ada yang hendak ku tanyakan. Duan, yang melihat keseriusan Jieji malah tersenyum saja. Dia menjawab perlahan. Silakan mengenai kitab tapak Buddha Rulai tingkat ke sembilan. Engka sudah menggantinya sejak pertama bukan tanpa basa-basi, Jieji menanyainya. Duan yang mendengar perkataan Jieji, terlihat terkejut sebentar. Lantas wajahnya berubah tersenyum. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak dengan sangat senang sekali. Penaga dalam dirinya tanpa sadar mengalir membahana seiring suaranya. Gao Jian San ataupun wanita cantik di sebelahnya terkejut mendapati hal demikian. Mereka tahu bahwa putera mahkota Tai Li tersebut sangat tinggi ilmu silat dan tenaga dalamnya, namun melihat sikap tertawa yang tidak sengaja mengeluarkan tenaga dalam saja bisa sebegini dasyat, tentu keduanya seakan tidak percaya. Jieji juga sedemikiannya, dia melihat ke depan. Meski tenaga dalam sedemikian tidak mengganggu dirinya terlebih lagi Yunying, namun dia merasa salut juga kemampuan tingkatan tenaga dalam orang. Betul sekali. Kitab Tapak Buddha Rulai tingkatan 9 sebenarnya sudah hilang sejak awal di Jagat, jawab Duan dengan tenang. Tetapi, bukankah engkau memberikannya untuk pinjam liat mengyangcu yang terakhir adalah pamanku, Wong Kian tanya Yunying yang agak heran. Duan memandangnya dengan tersenyum. Betul. Inti sari dari Kitab Tapak Buddha Rulai tingkatan ke-9 sebenarnya adalah latihan mendalam tentang tenaga dalam. Buku sudah terbakar semenjak ayah kuafat. Tetapi tingkatan ke-9 sudah ku pelajari dengan sangat baik waktu itu. Sementara Duan bercerita, Jieji berpikir keras. Kemajuan pemikiran Jieji memang luar biasa. Duan baru bercerita sampai di sini, Jieji sudah berhasil menyelami apa yang bakal diceritakannya kemudian. Tiada yang hebat betul dari Tapak Buddha tingkatan ke-9, tetapi saudara angkatku itu sangat tertarik kepada buku itu. Dengan tingkat kepintaran saudaraku, aku tidak yakin bahwa dia mampu mempelajarinya dalam waktu beberapa hari saja. Maka daripada mengecewakannya dengan mengatakan bahwa kitab sudah terbakar, aku membuat salinannya dengan meniru tulisan tangan ayahku. Tetapi, kesemuanya sudah kuubah menjadi lebih sederhana. Aku menulis di sana bahwa hanya menguasai dari tingkat 1 hingga 8, baru bisa memantapkan energi guna mempelajari tingkat selanjutnya. Terang Tapak Buddha memang tidak pernah menguasai cara membalikan nadi seperti yang kutulis. Tetapi setiap serangan Tapak Buddha membutuhkan ketenangan hati, dan justru setelah memantapkan 8 jurus, maka jurus ke-9 jika benar dibalikan maka kekuatan jurus tersebut benar tidak berada di bawah kemampuan jurus ke-9 yang aslinya. Tunggu. Apa efeknya jika benar dipelajari oleh seorang yang betul melatih Tapak Buddha tingkat pertama hingga ke-8, baru Jiji hendak bertanya. Duan sudah menyambungnya. Jika ada orang sedemikian, dia mempunyai dua pilihan takdir, sahut Duan sambil mengangkat jarinya. Jiji terkejut juga. Biasanya dua pilihan tentu satu baik dan satu buruk. Mengingat siapa yang berkemampuan mempelajarinya tersebut, tentu tanpa terasa dia berkeringat dingin. Yang pertama, jika dia sanggup menguasai dirinya, maka dia terang telah mengerti apa yang kutulis. Yang kedua, meski dia bertambah kuat, tetapi nyawanya betul di ujung tanduk. Sama seperti keadaan Anda dan atau bisa lebih parah, seperti ketika setelah Anda mengalahkan Lizet Hau beberapa tahun yang lalu, tutur Duan dengan serius. Jiji terkejut sebentar. Dia membayangi kembali masa lalu yang sudah lewat sekitar enam tahun lalu. Saat itu, Jiji terlalu memaksakan tenaga tapak berantainya. Memang benar terakhir dia unggul atas Lizet Hau di jurus terakhir. Alhasil, bukan saja dirinya yang terlalu memaksakan dirinya sesaat segera memakan usianya dengan pesat. Tapak berantai. Jurus yang hebat dan dasyat sekali. Meski mirip ilmu pemusnah raga, latihan awalnya terlihat sama. Tetapi pada latihan akhir, kedua ilmu cenderung berbeda sekali. Namun, ilmu ini bisa dikatakan susat, sahut Duan dengan memalingkan wajah ke samping. Jiji menyadari apa perkataan dari Duan memang benar sekali. Tenaga dalam orang yang berlatih memang sangat kuat jika mendalami ilmu tersebut, namun karena empat unsur selalu bertambah kuat setiap harinya. Maka lama-kelamaan bukan saja meluber energi itu. Dan jika raga tidak tahan akan kemampuan tenaga dalam yang terus bertambah setiap saat, maka kebalikannya malah akan mengancam jiwa sendiri. Disebut ilmu pemusnah raga awalnya karena pencipta ilmu, Kin Siwang Di, sudah menyadari akibatnya. Artinya ilmu ini bakal memusnahkan raga sendiri lama-kelamaan. Membayangkan bahwa orang yang melatih tapak buddha tingkat 9 secara terbalik nadi, Jiji kembali berkeringat dingin. Tetapi, Yunying yang mendengar tuturan keduanya tentu tidak senang. Dia menghadap ke Jiji, dengan menarik pelan lengan baju pemuda, dia bertanya dengan berkerut kening. Kalau begitu, tapak berantai yang dipelajari olahku benar berbahaya? Jiji tersenyum mendengar pertanyaan istrinya. Tentu tidak. Karena sudah mendapat pelajaran sebegini, aku sudah tahu benar bahwa ada beberapa kekurangan dalam ilmu yang kucipta sendiri itu. Dengan sengaja setiap jurus baru yang kuciptakan selalu menghasilkan daya serangan meluber tentunya adalah mencegah hal sedemikian. Yunying kurang puas mendengar jawaban Jiji. Meski kungfu barunya itu liha-ail luar biasa ditambah tenaga dalam pemberian Jiji dan Yul Yang Su, sebenarnya kemampuan Yunying sudah tiada tandingan sejagat jika benar dalam adu tenaga dalam. Lantas segera dia menanyainya kembali. Kalau begitu, aku harus bertarung setiap saat. Tidak boleh membiarkan energinya terus meluber. Dan tentunya lama-kelamaan jika diriku tidak bertarung maka akan berubah menjadi nenek tua sebelum umurnya dengan terlihat kesal dia memandang ke Jiji. Kesemua orang tertawa melihat Kera berbicara dan kepolosan Yunying. Jiji tersenyum sangat riang demi mendengar perkataan Yunying. Lantas dia menjawabnya begini. Ketika kamu benar melepaskan Ki ke seluruh tubuh. Apa pernah dirasakan bahwa energi meluber keluar dan penarikan nafas kedua menimbulkan ledakan energi yang lebih dahsyat? Yunying sering sekali melakukan gerakan awal pernafasan yang merupakan gerak awal setiap tingkatan ilmu tapak berantai. Dia segera menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Itu karena empat unsur hanya sekali berjalan dan tidak saling bertindih. Kemajuan tenaga dalam sebegini memang agak lamban. Tetapi justru tidak membahayakan, tutur Jiji sambil menekpuk pundaknya ramah. Yunying girang. Rupanya sejak awal Jiji memang sudah memperhitungkan efek bahaya ilmu yang dilatihnya tersebut. Oleh karena itu, dia menciptakan kembali ilmu baru dengan daya tekanan yang berkurang dasyat namun justru tidak menimbulkan efek bagi pemakai sama sekali. Weijindu sekarang sudah berubah. Seharusnya kau sudah benar tahu tanya Duan tiba-tiba kepada Jiji. Ini adalah pertanyaan paling tidak suka didengar oleh Jiji. Tetapi mendengar Duan menanyainya begitu, dia berpaling sambil menghela nafas panjangnya. Sekarang. Meski tidak pernah kau berikan salinan kitab tapak berantai. Toh, benar dia mendapatkannya. Sudah dia dapatkan sejak awal, Duan bercerita sambil menggelengkan kepala. Yunying tidak mengerti dengan jelas perkataan Duan. Dia terlihat berkerut kening. Namun, Jiji mengerti apa perkataan orang. Aku harus bertemu dengannya secepatnya. Kalau begitu, pergilah secepatnya, sahut Duan dengan pendek dan serius. Jiji baru saja mau memberi hormat sambil memutar badan. Tiba-tiba Putra Mahkota berkata kembali. Untuk Anda pendekar ksia. Sesungguhnya harus agak berhati-hati dalam perjalananmu kali ini. Jiji sempat berpaling sebentar, dia mengangguk pelan sambil mengucapkan sepatah kata terima kasih. Duan dan dua orang temannya memandang lurus ke depan beberapa saat. Sampai kemudian mantan Putra Mahkota segera melirik ke arah gadis di sampingnya. Sepertinya kamu harus mengikutinya. Gadis itu tersenyum manis. Kecantikannya memang luar biasa apalagi tersenyum seperti demikian. Dia memberi hormat pendek. Aku akan berusaha semaksimal mungkin melindungi mereka. Duan mengangguk pelan dan berbalik sambil berjalan ke belakang dengan tenang saja. Sementara itu, si gadis sepertinya sudah beranjak berjalan mengikuti ke arah perginya Jiji dan istrinya, Wu Yunying. Mengyang Chu. Saudaraku. Tidak disangka bahwa kamu sudah pergi puluhan tahun lalu. Tetapi tidak pernah kusadari sama sekali, sahut Duan yang terlihat mengangkat kendi arak yang berada di meja belakang pohon. Tuanku. Kenapa Anda tidak membunuh Wang Tutur Gawar menanyainya? Selang cukup lama juga, akhirnya Duan berbicara. Wang Kian. Orang yang pintar luar biasa. Dia sudah menyamar menjadi dua orang dalam satu saat. Dan dirinya sendiri malah dianggap telah mati. Aku benar salut kepadanya, sambil melirik sebentar ke arah Gawar, Duan melanjutkan kembali. Wang akan terkena akibat dari ulahnya sendiri. Setidaknya sekarang sudah ada satu orang yang betul-betul menginginkan nyawanya, Duan berkata sambil tersenyum hambar saja. Tetapi. Chuan muda. Sepertinya si Aji Aji tidak menyadari bahwa, sahut Gawar dengan agak bersemangat. Dia mungkin tidak menyadarinya, hanya saja, tutur Duan sambil mengerut keningnya. Jie Aji yang beranjak pergi bersama Yunying menuju ke arah utara. Yunying asyik menghujani Jie Aji dengan berbagai pertanyaan yang sulit dimengertinya. Kamu tahu. Sebenarnya saat ku katakan pada Li Hui bahwa Meng Yang Chu bukanlah ayahnya. Maka saat itu sebenarnya sudah ku tahu bahwa dia adalah pamanmu, jawab Jie Aji. Loh? Bukankah kalau dia adalah pamanku berarti dia adalah ayahnya Li Hui? Tanya Yunying terus menerus karena tidak sabaran. Tidak. Sebenarnya Li Hui bukanlah putrinya, jawab Jie Aji sambil tersenyum. Benar. Li Hui bukanlah putrinya. Tetapi adalah istrinya teriak suara merdu seorang wanita. Mendengar adanya teriakan semacam demikian, membuat Jie Aji dan Yunying berpaling ke arah sumber suara yang muncul. Mereka kemudian melihat seorang wanita cantik dengan wajah bersih terang, langsing semampai mendatangi. Pendekar Ksia, bagaimana perjalananmu kali ini kalau kuikuti tanyanya seraya bercanda tertawa? Jie Aji menatapnya agak bengong. Kemudian dia dia tersenyum. Putrinan Anduan Yen Fing bersedia berjalan bersama kita. Tentu adalah sebuah kehormatan. Gadis cantik ini tertawa kembali. Dia menganggup pelan sambil berjalan ke depan. Jadi Li Hui itu istrinya pamanku tanya Yunying tidak begitu menggubris kedatangan Putri Tali tersebut. Betul sekali. Sesungguhnya dia bukanlah putrinya. Sahabatku itu seorang yang sangat pintar luar biasa, tidak disangka dengan matinya dirinya. Dia mengubah dirinya menjadi dua orang lain yang pernah hidup di dunia. Sungguh luar biasa sekali kalau dipikir-pikir. Jadi, Meng Yang Chu dan Li Fei, ketua partai Ji Yuki juga adalah di atanya Yunying. Ji Ye Ji menganggup pelan saja. Kemudian dengan suara sayu dia berkata kepada Yunying. Jika suatu saat, aku sangat yakin akan apa yang kupikirkan dalam satu kasus. Maka sebutlah Yunan Meng Yang Chu, maka aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Dua hari kemudian. Di jalanan pendek dan agak sukar terlihat tiga orang sedang memacu kudanya ke depan dengan agak hati-hati. Daerah jalanan pegunungan Sisawan memang sulit untuk dijalani. Jalan sempit, jurang di samping acap kali menanti. Dan beberapa daerah di sini memang terlihat pegunungan yang tinggi mengapit. Ini adalah daerah yang sungguh berbahaya, sahut suara seorang pria datar. Mengapa kamu pilih jalan ini? Tanya suara seorang wanita di belakangnya. Ini adalah lembah naga terbang, sahup pemuda sambil meluruskan pandangan ke depan. Sebelah barat berseberangan dengan Siaguo. Dahulu Chao Chao pernah menyerang kemari, tetapi dia tertipu habis-habisan oleh Zugi Kung Ming karena memanfaatkan situasi medan perang yang sangat berbahaya, jawab wanita di belakang. Sebentar. Lihat ke depan teriak pemuda yang agak terkejut. Segera, dia turun dari kudanya. Meloncat ke depan dengan ringan tubuh yang sangat luar biasa. Kedua orang di belakangnya tiada lain adalah Yunying dan gadis yang merupakan putri kerajaan Thali. Keduanya, melihat gerakan Jiye Ji yang maju ke depan secara pesat. Tanpa ayal, juga mengikutinya. Ilmu ringan tubuh kedua wanita tersebut tidaklah rendah, bahkan bisa dikatakan sangatlah bagus. Melewati tiga belokan, akhirnya kedua wanita berhenti karena melihat pria tersebut sudah jongkok untuk memeriksa. Darah sahut pria tersebut terkejut. Dia berjalan cepat ke sana dan kemari. Melihat cukup banyak darah yang belepotan meski sudah luntur karena hujan semalam. Terakhir darah yang cukup banyak di sana mengantarkannya ke sebuah jurang yang terlihat dalam. Sebab tidak bisa terlihat dasar dari tempatnya berdiri. Pria ini termangu-mangu sambil berpikir kemudian. Dia tidak lain tentu Jiye Ji. Melihat ke bawah jurang dan mengerutkan keningnya. Sebenarnya, Jiye Ji tidak pernah tahu benar pesan yang diberikan oleh putera mahkota Duan. Sesuai pesan dari Duan, sesungguhnya artinya adalah bahwa Zhao Kuangyin mendapat bahaya. Meski saat itu, Jiye Ji betul menyadarinya. Maka kesempatan untuk menolong Zhao sudah tidak ada lagi. Menurutmu, ada yang jatuh ke jurang tanya Yunying kemudian sambil menoleh ke dalam. Aku akan turun, jawab Jiye Ji dengan datar. Keduanya terkejut mendengar perkataan Jiye Ji. Saat ini, sebenarnya cukup cerah. Dan dasar dari jurang saja tidak bisa terlihat oleh mati mereka. Tentu mereka tahu bahwa jurang tersebut sangatlah dalam sekali. Mungkin ribuan kaki untuk sampai ke dasarnya. Mendengar Jiye Ji ingin turun, keduanya tentu heran luar biasa. Jiye Ji melirik ke arah kedua wanita tersebut. Kalian memiliki pisau. Putri Nan An segera merogoh kantung bajunya. Dengan segera dia mengeluarkan pisau pendek yang tidak sampai satu kaki panjangnya. Namun, terlihat pisau sangatlah indah genggamannya. Sepertinya pisau tersebut bukanlah pisau biasa-biasa. Jiye Ji segera membuka sarung dengan segera. Kilatan cahaya pisau segera muncul. Kalian berdua bisa membantu ku tanya Jiye Ji dengan serius. Tanpa perlu lama, keduanya sudah mengiakan. Jiye Ji meminta keduanya menuju ke arah timur. Sekitar 30 li dari sana, terdapat sebuah desa. Mereka berdua diminta membeli tali sebanyak-banyaknya. Dalam 2 jam, keduanya akhirnya kembali dan membawa tali sepanjang yang diperlukan. Jiye Ji segera mengikatkan tali tersebut ke pohon besar yang terdekat. Sambil ujung tali diikatkan ke batu yang agak besar. Dia melemparkannya ke bawah jurang. Alhasil, ketiga orang cukup bengong ketika batu besar yang telah dilemparkan tersebut tidak mencapai dasar meski panjang tali yang mereka bawa sudah hampir mencapai ratusan kaki. Dari atas, Jiye Ji menarik ulur sebentar tali tersebut. Sehingga dia ingin tahu apakah sesungguhnya batu yang dilempar tersebut telah mencapai dasar jurang atau tidak. Mendapati jurang teramat dalam, mau tidak mau Jiye Ji juga terkejut. Kali ini aku harus turun untuk melihat. Kalian berdua jagalah di atas saja, sahut Jiye Ji kemudian. Meminjam pisau dari putri nanan sebenarnya sejak awal sudah diketahui Jiye Ji manfaatnya. Dia yakin bahwa tali terpanjang sekalipun tidak akan sanggup untuk mencapai dasar. Hati-hati, sahut Yunying kepadanya dengan serius. Jiye Ji hanya mengangguk pelan saja. Namun, segera dia bekerja cepat. Dengan meloncat ke bawah sambil memegang tali, Jiye Ji telah menuruni dengan pesat. Diperlukan waktu yang lama juga ketika dia sudah mendapati batu yang memang sedang mengambang di udara. Sebab panjang tali benar tidak sanggup mencapai dasar jurang. Tetapi Jiye Ji yang sedang berada di antara langit dan bumi, cukup girang. Karena sekarang jarak sampai ke dasar jurang sudah benar tidaklah jauh lagi. Dari sini, dia mampu melihat bahwa dasar jurang sepertinya ditumbuhi pohon yang sangat lebat sekali. Segera, dia mengeluarkan pisau yang tadinya diselip ke ikat pinggangnya. Dengan sebelah tangan mencengkram dinding batu tebing. Sebelahnya dia tusukkan pisau ke dalam. Jiye Ji menjadikan pisau kecil nan kuat dan tajam tersebut untuk menjadi pegangan saja. Sementara, kakinya dengan sangat lincah menuruni tebing yang curam sekali itu. Dalam waktu sekitar setengah jam kemudian, Jiye Ji sudah turun ke bawah. Dia loncat ke salah satu ranting pohon yang cukup besar tersebut. Memandang ke bawah bahwa di bawahnya adalah tanah yang tidak seberapa tingginya dari pohon. Sekali lagi dia meloncat turun ke bawah. Jiye Ji memandang sekitarnya. Jurang yang dalam tersebut ternyata di bawahnya terdapat pemandangan yang sungguh asri. Cahaya matahari seperti mengintip di antara daun-daun pepohonan yang menjulang tinggi. Tetapi, Jiye Ji bukan datang untuk menikmati pemandangan. Dia segera bekerja cepat. Memeriksa setiap sudut yang dikiranya penting. Luas daerah jurang tersebut mungkin sekitar satu lip persegi. Tidak ada tanda-tanda darah di mana-mana, Jiye Ji sebenarnya sangat lega mendapati hal demikian. Setidaknya jika ada orang yang jatuh ke jurang maka dipastikan belumlah tewas. Untuk memastikan, acap kali dia meloncat ke atas pohon, dan dari atas dia memeriksa semua pepohonan dengan sangat teliti. Sepertinya tidak ada orang yang jatuh ke sini, Jiye Ji berpikir sejenak sambil berjalan ke depan. Namun, ketika dia sampai ke tebing seberang. Dia agak terkejut. Sebab ketika dia menoleh ke atas ranting, dia mendapati sesuatu benda. Sebuah kain berwarna ungu keemasan terlihat melambai di antara ranting pohon yang cukup lebat. Sepertinya, Jiye Ji mengenali benda tersebut. Maka dengan pesat, dia meloncat kembali ke atas dan meraih kain berwarna ungu itu. Ketika turun, dia mengamati sebentar benda ini. Langsung saja, wajahnya terlihat buram. Dia berpikir dengan sangat pesat kemudiannya sambil memejamkan matanya. Kerutan kening di dahinya membuatnya terlihat sangat sayu. Kakak pertama sempat berada di sini. Tetapi dia jatuh dengan siapa tidak mungkin. Jika dia jatuh ke sini bersama dengan adik ketiga. Maka, sesaat, dia tersadar. Tangannya memang sedang memegang sebuah kain berwarna ungu keemasan. Senyumannya tampak di bibirnya dengan segera. Sepertinya dia sudah tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam jurang tersebut pada saat itu. Dengan cekatan, Jiye Ji mengikatkan kain berwarna ungu keemasan di pinggangnya. Sekali loncat dalam satu tarikan nafas, tubuh Jiye Ji segera mencelat tinggi di tebing seberang. Dan dengan bantuan tangan, Jiye Ji memanjat pelan sambil mengamati tebing. Mendapati batu tebing terlihat bekas cakar yang cukup dalam, membuatnya tersenyum bahagia. Memang, tebing seberang lebih landai jika dibandingkan dengan tebing tempat dia turun tadinya. Sesudah menyaksikan apa yang perlu dilihatnya, Jiye Ji segera meloncat turun dengan meminjam pijakan tebing. Dengan bergerak terakhir kalinya, dia sudah meyakini benar sesungguhnya analisisnya tadi. Dan karena sudah tidak ada lagi yang perlu dicari di dasar jurang, Jiye Ji kembali mendatangi ke arah di mana dirinya turun tadinya. Dengan melihat ke atas cukup lama, dia menarik nafasnya dalam-dalam sekali. Dan sekali dirinya terlihat berjongkok talan, dan sekali lagi dirinya terbang meluncur ke atas dengan sangat pesat sekali. Sebenarnya benda berupa kain berwarna ungu keemasan tiada lain adalah pusaka luar biasa di jagad. Benda ini adalah sabuk naga sejati. Sabuk yang dipakai untuk melatih ilmu ringan tubuh. Bagi pemakai meski hanya orang biasa, namun dalam meloncat biasa tidak layaknya orang tersebut seperti telah menjadi seorang pesilat. Sepertinya pusaka tersebut benar telah dimiliki oleh Zhao Kuang Yin. Jiye Ji seperti terbang ketika mendaki jurang yang teramat dalam tersebut. Tenaga dalamnya sudah tergolong sangat dasyat. Ilmu ringan tubuh yang diperolehnya dari ilmu 10,000 langkah dewas saja sudah demikian sakti. Kali ini dia memakai sabuk, maka dirinya sama sekali tiada kesusahan. Tidak lama kemudian, dia sudah meloncat ke atas dengan bantuan tali yang diikat ke batu tadinya. Namun, sesudah dia sampai ke atas, dia sangat terkejut. Karena Yunying dan Putri Nan An sudah tidak berada di sana. Jiye Ji sempat menengok ke kanan dan ke kiri. Dia melihat adanya sebuah kain putih yang terpotong dan sepertinya diletakkan di atas batu yang sebesar genggaman tangan. Sambil merayuhnya, Jiye Ji membaca sebentar. Kita menuju ke Tongyang. Ada kabar yang katanya cukup berbahaya. Segeralah menyusul, mendapati tulisan Yunying di kain bajunya tersebut, Jiye Ji cukup bingung. Dia berpikir sebentar dengan serius. Namun, karena dirinya cukup kacau dan pikirannya kurang bisa berkonsentrasi, maka Jiye Ji tidak mendapat jawaban yang pasti hanya berdasarkan surat tersebut.